Pemirsa sebelum berlangsung di Jakarta pada Juni mendatang ajang balap mobil listrik Formula E digelar hari ini di Monaco. Monaco merupakan salah satu tuan rubah balap Formula E di musim ke-9 ini. Sirkuit Monaco terbentang sepanjang 3,34 km dengan 18 tikungan. Sirkuit ini merupakan jalan kota yang sehari-hari dilintasi masyarakat umum. Selama balapan berlangsung, jalan ditutup sementara sebagai sirkuit balapan. Sehingga penonton bisa menikmati perhelatan Formula E tak hanya dari tribun saja. Ajang balap mobil listrik Formula E akan kembali digelar di Jakarta Internasional Iprix Sirkuit Ancol pada 3 hingga 4 Juni 2023 mendatang. Hari ini berlangsung balap mobil listrik Formula E di Monaco. Ya lalu seperti apa jalannya balap di sana? Kita tanyakan langsung kepada rekan kami, Anggia Ebony yang saat ini mengabarkan langsung dari sana. Anggia Ebony bagaimana dengan balap Formula E? Halo, selamat sore. Andro, Sira, dan Pemirsa. Untuk balap Formula E di Monaco ini sebenarnya masih akan dimulai sekitar 2 jam lagi. Tepatnya pada pukul 15 lewat 3 menit hingga pukul setengah 5 sore nanti waktu Monaco. Tetapi sesuai yang kita ketahui bahwa balap mobil Formula E ini memang digelar dengan konsep 1 hari selesai. Itu artinya seluruh rangkaian dari balapan hari ini sudah dimulai sejak pagi hari tadi. Diawali dengan sesi latihan bebas, ada 2 sesi. Kemudian dilanjutkan juga sekitar 1 jam yang lalu baru selesai sesi kualifikasi. Dan dihasilkan ini ada 2 pembalap dengan poin tertinggi. Yakni Jack Hughes dan Sacha Fenechras. Dan dihasilkan yang menduduki klasmen ke atas adalah Fenechras yang akhirnya nanti ini bisa masuk atau menduduki pole position. Nah, teman-teman kita akan melihat nanti bagaimana jalannya pertandingan pada pukul 3 sore nanti. Tapi karena ini masih agak lama ya, jadi saya mau lebih menceritakan kepada Andro, Sira, dan Pemirsa mengenai suasana di sekitar sirkuit Monaco. Jadi, Monaco ini sirkuitnya terkenal dengan sirkuit tengah kota. Jadi memang jalan sirkuit yang digunakan itu merupakan jalur yang biasa setiap harinya dilintasi masyarakat. Tetapi khusus di hari balapan maka jalan tersebut akan ditutup sementara waktu. Nah, kalau saya lihat juga penutupannya tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Karena Monaco ini wilayahnya tidak besar, sederung malah begitu kecil. Jadi mobilitas warga juga banyak yang menggunakan ataupun hanya berjalan kaki saja untuk bepergian kemanapun. Jadi penutupan jalan untuk acara balap formula EI, namanya juga tidak mengganggu aktivitas warga. Kemudian yang menarik kalau kita lihat sirkuit ini begitu indah. Karena pemandangannya di satu sisi ada pegunungan, di sisi lain berbatasan juga langsung dengan laut, langsung dengan pelabuhan. Jadi tribunnya ini juga tersebar di berbagai titik, bahkan ada yang langsung berbatasan dengan laut. Nah, para penonton formula EI juga tidak hanya bisa menikmati balapan ini dari tribun-tribun yang disediakan oleh penyelenggara. Tetapi juga dari spot-spot terkenal seperti dari hotel, kemudian dari restoran, cafe yang posisinya atau lokasinya memang cukup strategis. Jadi di sekitar lintasan sirkuit Monaco yang terbentang sepanjang 3,34 km ini. Dan bahkan yang menarik juga banyak warga yang mempunyai apartemen yang lokasinya cukup strategis di lintasan sirkuit Monaco. Ini menyiwakan kamar apartemen mereka, khususnya yang ada balkon. Ini spot bagi para penonton, bisa menyaksikan balap mobil formula EI. Tadi saya juga lihat bahkan ada yang dari rooftop atau atap gedung dari apartemen mereka. Mereka menyaksikan langsung sesi kualifikasi berjalan. Nah, Andro, Syirah, dan Pemirsa mungkin kalau belum berkesempatan nonton Formula E di Monaco seperti saya saat ini dengan kecewa. Karena di Jakarta ini juga akan kembali dijelar Formula E. Jakarta akan kembali di sebuah rumah Formula E sepatnya pada tanggal 3 hingga 4 Juli 23 menit. Jadi tidak sampai satu bulan lagi. Pastikan Anda memiliki tiketnya. Nanti kita akan sama-sama saksikan keseruan Formula E. Oke, baik Angge Boni mengabarkan langsung dari Monaco. Selamat bertugas kembali.